Sebuah bom mobil meledak di dekat situs suci di Suriah. Ledakan ini menewaskan 10 orang warga sipil. Bom yang meledak ini ditanam di sebuah taksi yang terparkir di pinggir jalan dekat situs suci di Damascus, Suriah. Pemantau perang oposisi yang berbasis di Inggris mengatakan, ledakan ini menewaskan 10 orang termasuk perempuan dan anak-anak, tapi informasi ini belum terkonfirmasi oleh otoritas tempat. Ledakan ini terjadi di dekat markas militer Iran, sekutu utama Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ledakan ini merupakan yang kedua di lingkungan ini.